oke masuk lagi Yamaha Lexi ya untuk service kita lakukan service kelistrikan bagian kabel kita cek semua karena terjadi konsulating semua tahun ya di bagian rumah sekring ya itu hampir saja gosong ya nah ini berarti ada konsulating kalau masalahnya seperti ini semeton ya jadi langkah baiknya langsung dibawa ke bengkel ya agar kita bisa menemukan dimana permasalahannya nah untuk motor yang konsulating di bagian sekring jangan disambung langsung ya dicek dulu dimana tepat posisi atau terjadinya konsulating semua tahun kenapa sekring tiba-tiba meleleh atau hangus ini nah ini semeton rumah sekringnya ya yang sudah dicabut sama orangnya sendiri ya motor dibawa ke sini dalam keadaan mati ya tidak bisa hidup nah ini sekringnya yang ukuran 30 ampere bisa dilihat semeton nah ini meleleh ya dan di bagian rumah sekring ini hampir saja terbakar ya itu kata orang yang punya motor nah sudah kita cek semuanya kita bongkar memerlukan waktu ya cukup lama ya karena untuk service kelistrikan ya bisa gerasa gerusu atau langsung ngecek oh ini harusnya itu nya rusak harus kita cek kabelnya dari ujung depan sampai ujung belakang semuanya agar tidak salah checklist ya Nah sekarang kita buka radiator sudah kita temukan sedikit ya permasalahannya di bagian kelistrikan ini semeton nah ini dia ya bagian cok spul ya Hai ini Hai ini terbakar semeton ya setelah ini dicabut ya sekring atau di loss kabel sekringnya tidak ada jadi konsleting ya semeton ya berarti permasalahannya di bagian spul ya cok spul ya kenapa bisa cok spul ya banyak hal semeton ya penyebab dari rusaknya cok spul sekarang kita bongkar dulu bagian radiator kita cek spulnya apakah bermasalah juga di bagian spul atau hanya saja di soketnya saja teman-teman semoga saja di soketnya aja yang bermasalah ya tidak kena spulnya tonton terus video ini seperti biasa kita jangan lupa like comment dan subscribe channel sumber sukses oke sekarang kita buka sepulnya nah ini dia penampakan sepulnya semeton parah nih parah sekali sepulnya ini sel kruk A sebelah kanan itu bocor yang membuat sepul ini menjadi konsleting semeton nah dari soketnya sudah terbakar otomatis lapisan dari tembaga sepul itu jadinya lecet semeton yang membuat konsleting dari sepul ini nah ini sensor cok sensor sekapi nah ini dia soketnya terbakar bagian bak magnet kita bersih-bersihkan dulu semeton kuas-kuas sedikit agar terlihat seperti baru lagi ya nah untuk sepul kalau oke untuk sepul yang terbakar tadi semeton kita ganti satu set ya dengan Yamaha jen4 asli ya hutan kaleng-kaleng ya ini sudah kita pesen dari distributor Yamaha langsung ya untuk sepul si ya lengkap beserta kabel tesnya ya ya ini di dalam box ada box lagi ya ini kode partnya bisa kita cek Hai ya stator AC kit dari Yamaha Lexi ini dia spulnya komplit ya serta sensor ckp-nya dapat di untuk harga bisa lihat di aplikasinya langsung ya itu harganya semeton karena kita buat video tahun ini tahun ini tahun depan ya tahun depan lagi itu pasti berbeda harganya ya untuk sepul kenapa bisa konslet atau bisa terbakar nah ini semeton diakibatkan oleh sel ya berawal dari sel magnet yang bocor kemudian Hai kemudian Hai sisa-sisa dari pasir ya atau debu menempel di bagian magnet lalu membuat lapisan dari gulungan spul atau tembaganya lecet semeton ya jadi konsleting ya jadi kalau semeton mempunyai keluhan oli berembes ya atau ada oli yang bocor di bagian mesin segera dicek ya semeton ya agar tidak banyak biaya yang semeton keluarkan contohnya seperti Yamaha Lexi ini ya awalnya itu di bagian sil rata-rata semetonnya rata-rata awalnya di bagian soket spul ya ini kebakar nah lama-lama namanya konsleting ya bisa mengenai gulungan spul ya jadi apapun keluhan atau yang berbeda atau ada yang bocor di bagian motor semeton jangan ragu-ragu ya jangan ragu datang ke bengkel sumber sukses nanti kita akan cek kondisi mesin semeton agar tidak parah jadinya semeton ya hanya karena sil rata-rata seperti kemarin ada aerok sama juga masuk itu di soket spulnya ya juga bermasalah ada yang konslet terbakar namun itu masih bisa ya Nah kalau di Yamaha Lexi ini parah semeton sepelnya sampai kebakar Oke udah kos-kas lagi ya pingin-pinginnya deh biar dia bersih ya Jadi kalau besok ada yang bocor kita nggak tahu gimana letak bocornya deh eh dibantu sama anak kita training dari Sengbatiga gede krisna dari mana gede krisnya rumahnya dari sweater nah nih semeton sweater nih ya besok Hai tanggal 10 kita libur ya Hai tanggal 11 juga libur karena itu hari raya nyepi ya selamat hari raya nyepi bagi saudara-saudaraku yang merayakannya semoga kita selalu dilindungi dan untuk tanggal 10 jangan lupa hadir ya di simpang tiga ya sweater untuk perang bobok ikut perang bisa deh ikut berpartisipasi ya mantap yang penting jaga ya solidaritas ya jangan sampai tradisi jadi perang beneran ya itu hanya semacam pengerupukan ya biar tidak terjadi marah bahaya itulah tradisi yang ada di lombok sementara salam mingkai lombok dan kuas-kuas agar lihat seperti baru lagi terima kasih